Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Apa Urban Kali ini saya akan memberi pupuk pada tanaman jahe Di sini saya menanam jahe merah Saya akan memberi pupuk kotoran kelinci Kotoran kelinci mengandung unsur N, P, dan K paling tinggi dibanding kotoran ternak yang lain Uncur nitrogen, pospor, dan kalium sangat baik bagi pertumbuhan tanaman Dengan memelihara beberapa ekor kelinci saja, kita dapat memanfaatkan kotorannya menjadi pupuk bagi tanaman Sehingga kita tidak perlu membeli lagi pupuk Selain itu, kotoran kelinci lebih mudah diserap oleh akar tanaman Sehingga efeknya dapat terlihat lebih cepat Dalam pengolahannya pun sangat sederhana dan mudah dilakukan Sebelum memberikan pupuk, saya mengemurkan tanah di sekitar tanaman jahe merah ini Saya menggali tanah menyerupai parit kecil di sekitar tanaman Untuk menyimpan kotoran kelinci Sehingga lebih mudah dalam pengaplikasian pupuk dari kotoran kelinci Pupuk yang saya pakai ini adalah campuran dari kotoran kelinci dan urin kelinci Sebenarnya bisa dipisahkan antara kotoran dan urinnya Kotorannya menjadi pupuk padat, sedangkan urinnya bisa dijadikan sebagai pupuk cair Pupuk ini saya tebar di sekitar tanaman, kemudian nanti ditutup oleh tanah Pupuk ini sudah saya simpan selama kurang lebih 2 minggu Sehingga sudah tidak berbentuk belatan-belatan lagi Dan sudah hancur karena tercampur dengan urin kelinci Kotoran kelinci bisa langsung diberikan pada tanaman tanpa perlakuan khusus Sedangkan urin kelinci harus dipermentasi dahulu sebelum diaplikasikan kepada tanaman Pengaplikasian pupuk seperti ini dapat juga dilakukan pada tanaman Yang ditanam di dalam polybag Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum Wr Wb